Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam segas untuk peternak salam sejahtera yang tidak lupa adalah selalu mengingatkan dalam situasi pandemi COVID-19 ini tetap jaga kebersihan jaga imunitas dan jaga kesehatan untuk para peternak tetap dikandang dikandang adalah tempat kutubikitasnya para peternak para sahabat peternak terutama peternak pembula kesempatan ini saya akan membagikan pengalaman untuk menjadi peternak sukses yang bantilapam selalu menggaungkan untuk peternak dimulai dengan paket induan satu lima satu pecantan dan lima betina karena apa betina lima ekor dengan suatu pecantan ini secara vertilitas untuk dijadikan DOJ cukup tinggi untuk mengawalkan jadi peternak tidak usah berpikir terlalu rumit berpikir terlalu berbelit-belit yang paling dibutuhkan adalah ada beberapa faktor diantaranya adalah faktor ketersediaan bibit yaitu bibit yang akan kita pelihara untuk diterahkan bibit ini bisa dimulai dari DOJ yang umur satu hari bisa juga diawali dari induan memang kalau kita berbicara dari awal induan dan DOJ ini jadi pemikiran yang cukup rumit mau DOJ dimulai dari OJ atau dari induan untuk pemula dari DOJ itu sangat banyak sekali yang harus kita yakinkan kita berpikir induannya sesuai enggak sesuai dengan spesifikasi sebagai induan dari DOJ tahapannya cukup lama untuk menjadi induan kurang lebih kalau ayam KOP butuh waktu lima dua bulan sampai enam bulan untuk menjadi induan penghasil telur kemudian baru menjadi penghasil DOJ kita mengawali ternak satu adalah bibit yang kedua adalah kandang kandang kalau dimulai dari DOJ ini langkahnya cukup panjang yaitu dari model kandang bok kemudian pemanas kemudian lagi kita nanti langkah berikutnya adalah seleksi pertumbuhan ayam itu kemudian kesehatan ayam itu kita akan selalu mengawasi untuk dijadikan induan kandang 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 ini dari mulai kandang bok kandang pembesaran kemudian nanti kandang penutupan yang ketiga adalah manajemen baik manajemen pakan maupun manajemen pemeliharaan mulai dari DOC ini dimulai dari pakan starter yang protein tinggi Kenapa harus protein tinggi karena anak ayam yang baru umur satu hari ini cukup riskan kemudian butuh energi dan protein yang cukup tinggi jadi pakan starter ini mengandung protein kasar antara 20-22% ini harus terpenuhi baik itu vitamin kemudian kandungan protein kemudian karbohidratnya kemudian nanti setelah umur saat 20 hari ataupun satu bulan pakan akan dibutuhkan untuk pertumbuhan ayam sehingga bobot dan kualitas ayamnya akan terpenuhi tidak terganggu kesehatannya tidak terganggu alat reproduksinya ini yang perlu kita pikirkan untuk menjadi keindukan yang kita harapkan kemudian yang perlu kita pikirkan yaitu manajemen pemeliharaan dari melidik UC ini perlu ruangan hangat ruangan yang nyaman kemudian nanti kita vaksin-vaksin ini juga perlu di dalam manajemen pemeliharaan dari vaskin ND kemudian gumburu saya kira kalau yang paling banyak di terapkan ini yang paling banyak lah ND kemudian nanti gumburu kemudian nanti kalau memungkinkan ada dijala ataupun wabah virus seperti flu burung ini perlu adanya vaksin pencegahan vaksin flu burung ini juga nanti kita proses dan tahapan vaksin kita bahas di kesempatan yang lain manajemen pemeliharaan ini harus kita padu semuanya kita simulisikan dalam standar operasional peternak sehingga peternak ini bisa menghindarkan dari kematian kemudian dari pertumbuhan yang terganggu ini perlu kita manajemen bagaimana caranya untuk menjadi peternak ayam KUB yang sukses tidak mungkin dalam peternak ayam walaupun ayam unggul kalau dalam perawatan maupun manajemen pemeliharaannya hanya seasal-asalan ya tidak mungkin akan untung mungkin malah jadi bangkut apa kuncinya kuncinya paling utama adalah manajemen pakan pakan tidak harus mahal tapi tetap nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam harus terpenuhi nah bagaimana caranya menghitung kebutuhan pakan ayam itu terpenuhi dalam bahasa FCR nya makanya dalam memelihara ayam KUB tidak boleh asal-asalan tidak boleh hanya mengandalkan pakan yang murah yang paling utama adalah bagaimana cara kita bisa memenuhi nutrisi kebutuhan ayam KUB itu secara penghitungan kalau ayam KUB yang paling efisien adalah pakan harus mengandung minimal protein kasar 17-20% ini baru bisa dikatakan dalam peternak akan berhasil karena waktu maupun FCR nya akan kurang dari 2% ini apa yang dimaksud FCR yaitu hasil total bobot ayam yang kita pelihara dalam jangka waktu tertentu dibagi dengan kebutuhan pakan ini kalau pakan yang salah-salan saya yakin pakannya akan boros itu ya selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati